Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Jadi di kesempatan kali ini, saya akan komparasikan Honda Vario 160 ABS vs PCX 160 CBS Jadi ini adalah Honda Vario 160 versi tertinggi atau versi termahal vs PCX 160 versi termurah atau versi terendah Yang selisih harganya hanya Rp 1,6 jutaan saja Terima kasih telah menonton! 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 Reflektornya agak sedikit smoke atau gelap Jika dibandingkan dengan Vario Yang full clear kawan-kawan Kemudian di bagian stop lampnya PCX juga sudah LED Nah konsepnya berbeda dengan Vario Yang menggunakan fender gantung Jadi sandnya terpisah atau menjadi satu dengan Vendernya sedangkan untuk PCX sendiri Dia konsep sandnya menjadi satu Dengan stop lampnya Secara tampilan mewah dan elegan Sudah jelas PCX stop lampnya Lebih elegan jika dibandingkan dengan Vario Jadi secara titik pencahayaan Baik Vario 160 maupun PCX Ini menurut saya seimbang Karena sudah sama-sama full LED Konsepnya saja yang berbeda Vario lebih sporty, PCX lebih ke mewah atau elegan Sekarang kita bandingkan ke bagian kaki-kaki dan pengereman Nah di bagian fendernya Ini sama-sama menggunakan fender yang posisinya di bawah Baik itu Vario maupun PCX Jadi bukan fender gantung ya Nah keunggulan dari Vario 160 ini Dibekali dengan cover silsok di bagian depannya Yang tentunya akan melindungi silsok kalian Dari cipratan-cipratan lumpur Ataupun air ataupun kerikil Sedangkan di PCX 160 tidak tersedia Kemudian untuk bagian pengereman Karena ini Vario nya Vario ABS Tentunya lebih unggul jika dibandingkan dengan PCX nya Karena PCX nya CBS kawan-kawan Jadi dengan selisih 1,6 jutaan Vario nya sudah ABS PCX nya masih CBS Belum ABS Jadi menurut kalian lebih pilih yang mana nih Vario 160 ABS Atau PCX 160 CBS Dengan selisih harga 1,6 jutaan saja Jadi di bagian pengereman Kita bisa melihat untuk grid-grid dan sensor ABS nya Di Vario 160 Disk nya menggunakan non-wave Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya Kaliper menggunakan Nissin 1 piston Di bagian velg nya menggunakan desain berbentuk Y Yang miring ke belakang Nah karena ini yang versi ABS Di bagian velg menggunakan warna coklat kawan-kawan Kemudian untuk band depannya Menggunakan ukuran 100 per 80 ring nya 14 Nah sekarang kita bandingkan dengan PCX Nah PCX sendiri di bagian pengereman Karena ini versi termurah Dibekali dengan CBS atau Kombi Brake System Disk yang digunakan non-wave Tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya Nah walaupun PCX nya ini belum ABS Secara kaliper PCX ini justru lebih unggul Jika dibandingkan dengan Vario Vario hanya menggunakan 1 piston Sedangkan di PCX CBS menggunakan 3 piston Jadi untuk Vario menang di ABS nya Tapi kalipernya PCX tetap menang Kemudian di bagian velg nya menggunakan Palang berbentuk Y juga Namun desainnya agak sedikit berbeda Jika dibandingkan dengan Vario Nah ukuran bannya tentunya si PCX ini lebih lebar 110 per 70 ring nya 14 kawan-kawan Jadi dengan selisih harga 1,6 jutaan Kesimpulannya Vario hanya menang di pengeremannya saja Sudah dibekali dengan ABS Selebihnya PCX CBS unggul Di atas Vario 160 ABS Sekarang kita bandingkan ke bagian kaki-kaki belakang Jadi untuk Vario sendiri Menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri Belum menggunakan shock tabung Jadi suspensinya hanya 1 di Vario 160 Kemudian di bagian ban belakangnya Menggunakan ukuran 120 per 70 ring nya 14 Jadi di Vario ring depan maupun belakang Menggunakan ukuran yang sama Yaitu 14 kawan-kawan Kemudian kita akan lihat di bagian pengereman belakang Untuk Vario 160 ABS Sudah dibekali dengan disc brake Kaliper menggunakan isin 1 piston Namun untuk ABS nya sendiri hanya 1 channel Atau hanya berada di bagian pengereman depan Sedangkan di bagian pengereman belakangnya Belum ABS Nah jika kita membandingkan dengan PCX 160 Dengan cukup menambah 1,6 jutaan saja Kalian mendapatkan double shock Di bagian suspensi belakangnya Untuk PCX 160 CBS Ukuran bannya juga tentunya lebih lebar 130 per 70 Nah bedanya Untuk PCX sendiri ring belakangnya lebih kecil Yaitu 13 depannya 14 Untuk Vario sama-sama 14 kawan-kawan Nah di bagian pengereman belakang Sama-sama disc brake Baik di Vario 160 ABS Maupun di PCX 160 CBS Jadi sama-sama disc brake Dan sama-sama belum ABS Jadi memang untuk motor matiknya Honda Rata-rata itu ABS nya hanya di depan Belakangnya belum ABS kawan-kawan Jadi secara kaki-kaki depan maupun belakang Di atas kertas PCX lebih unggul Jika dibandingkan dengan Vario 160 Kalian cukup menambah 1,6 jutaan saja Hanya kalah di pengereman ABS nya Untuk PCX 160 CBS ini Sekarang kita bandingkan ke sektor mesin Jadi baik Vario maupun PCX Menggunakan basis mesin yang sama Yaitu mesin injeksi 156,9 cc Bertipe SOHC Pendingin cairan atau radiator Kapasitas oleh mesin 0,8 liter Sudah ISP Plus Dan sudah dibekali dengan 4 katup Nah di Vario 160 Powernya ini lebih kecil Hanya 15 PSan 15 sekian lah Sedangkan untuk PCX sendiri Di 16 PS Nah walaupun power dari Vario ini Lebih kecil Namun jika kita bandingkan Secara langsung Tes antara Vario 160 dengan PCX Di atas kertas Vario ini justru lebih unggul Karena Vario ini menggunakan Rangka yang lebih enteng Jadi Vario ini menggunakan Rangka E-Serve Rangka terbaru Yang lebih enteng Dan lebih mudah dikendalikan Jika dibandingkan dengan Rangkanya PCX 160 Itu alasannya kenapa Dari segi power lebih kecil Tapi dari segi kencangnya Justru Vario ini lebih kencang Jika dibandingkan dengan PCX Dengan power selisih 1 PSan Kawan-kawan Nah untuk PCX 160 Seperti ini Penampakan daripada Cover CVT dan cover filter udaranya Jadi secara tampilan Cover CVT nya Agak-agak mirip Karena memang konsep mesinnya Sama saja Atau basis mesinnya Jadi bedanya hanya Di bagian warnanya Untuk PCX menggunakan Warna silver Sedangkan Vario hitam Kemudian perbedaan Ada di bagian cover Tengahnya sini Untuk PCX Dia desainnya Panjang ke belakang Namun ukuran daripada CVT nya 11-12 kawan-kawan Sudah ISP Plus Dan sudah 4 katup Kapasitas mesinnya sama Hanya beda Powernya saja Di PCX 16 PS Sedangkan di Vario Hanya 15 sekian lah Kemudian untuk rangkanya Nah si PCX ini Belum menggunakan Rangka ISP Jadi walaupun powernya Lebih besar Secara berat Lebih berat Jika dibandingkan Dengan Vario Jadi menurut kalian Lebih pilih yang mana nih Selisih 1,6 jutaan Vario 160 lebih kencang Atau Pilih PCX Yang secara mesin Tidak terlalu kencang Seperti Vario Tapi dari segi kenyamanan Lebih nyaman Nah makin bingung kan Sekarang kita bandingkan Ke bagian cockpit Jadi di bagian speedometer Antara Vario 160 Maupun PCX 160 Sudah sama-sama Menggunakan digital Namun dari segi tampilan Dan desainnya Di atas kertas PCX ini lebih unggul Jadi tampilan Daripada speedometer PCX ini Sudah jelas lebih mewah Jika dibandingkan dengan Vario kawan-kawan Jadi total menggunakan 3 sekat di PCX Tampilannya Elegan dan mewah Ukurannya juga terlihat Lebih besar Di sini terdapat tulisan PCX yang menyala Untuk info-info yang dihadirkan Kurang lebih juga seimbang Dengan Vario Jadi sama-sama lengkap Jadi di PCX tampilannya Seperti ini Terdapat hazard Di bagian kanan dan kirinya Ini dia Untuk indikatornya Yang menambah kesannya Semakin terlihat Mewah dan elegan Background yang digunakan Di sini adalah Warna biru donker Di PCX 160 Sedangkan jika kita Membandingkan dengan Vario Vario ini tampilannya Lebih simpel Jadi hanya kotak memanjang Namun info yang dihadirkan Juga cukup lengkap Jadi secara tampilan Sudah jelas Di atas kertas PCX lebih unggul Tampilan speedometernya Kawan-kawan Kemudian untuk tombol-tombol Di bagian setangnya Untuk PCX Di sebelah kiri Ada lampu jarak jauh Jarak pendek Kemudian ada Klakson dan Sen Di sebelah kanan Ada Stutter Ada ISS Dan ada Hazard Sedangkan untuk Vario sendiri Di bagian sebelah kiri Sama Ada lampu jarak jauh Jarak pendek Kemudian ada Klakson dan Sen Nah di sebelah kanan Hanya terdapat ISS dan Stutter Karena belum tersedia Hazard Di Vario Itu kekurangan dari Vario Belum tersedia Hazard Sedangkan di PCX Sudah tersedia Hazard Kawan-kawan Nah untuk PCX sendiri Dia menggunakan Konsep stang Yang telanjang Jadi tidak dibalut Dengan cover Warnanya full chrome Dengan di bekali Cover bracket Yang tampilannya juga Elegan dan mewah Jadi ringnya Menggunakan warna chrome Di bagian tengahnya Menggunakan warna hitam Terdapat logo Honda 3D Sedangkan di Vario Dia dibalut Dengan cover Jadi tampilannya Lebih rapi Dan tentunya lebih sporty Jika dibandingkan Dengan PCX Jadi baik PCX Maupun Vario Mempunyai kekurangan Dan kelebihannya Masing-masing Kawan-kawan Turun lagi Ke bagian dashboard Jadi di bagian keamanan Baik PCX Maupun Vario Sudah sama-sama Di bekali dengan keyless Dari segi keamanannya Mengandalkan kunci stang Kemudian ada alarm Dan ada answer back Di sebelah kanan Terdapat tombol fuel Dan seat Yang berfungsi untuk Membuka tangki Dan membuka jognya Di sebelah kanannya lagi Terdapat cover Kunci darurat Nah minusnya dari PCX Tidak terdapat Rak di sebelah kanan Jadi raknya Hanya ada di sisi Sebelah kiri Ini dia Kemudian terdapat Fitur power charging Atau power outlet Tipe USB Di PCX 160 Nah ketika kalian membeli PCX 160 Akan mendapatkan Dua remote Kemudian Dua kunci darurat Dan dua barcode Kawan-kawan Jadi mendapatkan Dua remote sekaligus Sedangkan jika kita Bandingkan dengan Vario Nah unggulnya Vario ini Terdapat dua rak Dan tidak tanggung-tanggung Rak di sebelah kanan Ini ukurannya sangat lebar Jadi botol aqua Dengan ukuran sedang Juga bisa masuk Kawan-kawan Keamanannya Seperti yang tadi saya jelaskan Sudah sama-sama keyless Segi keamanannya Juga mengandalkan Kunci stang Ada alarm Ada answer back Di sebelah kanan Ada seat opener Yang akan memudahkan Kita membuka jok Bagian belakang Kemudian terdapat Kunci darurat juga Baik di PCX Maupun di Vario Nah di bagian sebelah kiri Raknya sama-sama tertutup Dan sama-sama Terdapat power charging Tipe USB Kawan-kawan Nah di Vario 160 Juga mendapatkan Dua remote Jadi memang Semua metik Honda Yang keyless Pasti remote-nya Dapat dua Dapat kunci darurat Dan dua barcode Jadi seimbang ya Di bagian keamanannya Hanya unggulnya Di Vario ini Terdapat Dua rak PCX hanya satu rak Kemudian ada tambahan Hook atau gantungan barang Di Vario 160 Sedangkan di PCX Tidak tersedia Kawan-kawan Kemudian di bagian tangkinya PCX ini menggunakan Dek punggung Dengan kapasitas tangki 8,1 liter Kawan-kawan Jadi memang Secara kapasitas tangki Lebih unggul PCX 8,1 liter Kemudian untuk Vario sendiri Dia menggunakan Dek rata Yang posisi tangkinya Di belakang Jadi unggulnya Selain tangkinya Ini lebih besar Ketika kita mengisi Bahan bakar Tidak perlu repot-repot Buka jok Di PCX 160 Jadi cukup kita buka Dari bagian depan Namun satu catatannya Walaupun tangkinya Di depan Lebih baik ketika Mengisi bahan bakar Kalian tetap turun Kawan-kawan Demi keamanan Nah untuk Dek rata sendiri Dia mempunyai keunggulan Jadi ketika motor ini Dipakai buat harian Contohnya buat kerja Buat sekolah Buat kuliah Lebih fungsional Jika dibandingkan Dengan dek punggung Seperti ini Jadi untuk deknya sendiri Karena dia rata Bisa kalian gunakan Untuk membawa tas Membawa belanjaan Sayuran Galon Kemudian tabung gas Sedangkan di PCX Sebenarnya bisa Tapi kan sayang ya Karena di bagian sini Akan lecet-lecet Jika kalian gunakan Untuk membawa Barang-barang Kawan-kawan Nah secara nyaman Tentunya di atas kertas PCX lebih nyaman Karena terdapat Posisi santai Atau selonjuran Di bagian depan Sedangkan di vario Tidak kawan-kawan Kemudian Untuk kapasitas bagasinya Tentunya PCX ini lebih unggul Karena memang Menggunakan tangki Di depan Sehingga di bagian Bagasinya ini Lebih maksimal Ukurannya Dapat menampung Sebanyak 30 liter Tidak tanggung-tanggung ya Bisa masuk helm Full face Sekalipun dengan Ukuran yang besar Kawan-kawan Nah jika kita Membandingkan dengan Vario Vario ini Bagasinya Hanya dapat menampung Sebanyak 18 liter Karena memang Dia dibagi Dengan tangkinya Tangkinya 5,5 liter ya Di PCX 8,1 liter Jadi PCX Secara tangki Lebih unggul Bagasinya Juga lebih unggul Cukup menambah 1,6 jutaan saja Untuk Vario sendiri Di bagian Bagasinya bisa masuk helm Namun Hanya helm Half face Kawan-kawan Kemudian untuk bagian Joknya Di Vario ini Hanya terdapat 1 tingkatan Jadi hanya Seperti ini Sedangkan di PCX Terdapat 2 tingkatan Yaitu setengah Kemudian Bisa ke depan lagi Nah seperti ini Kawan-kawan Kemudian Kemudian unggulnya Dari PCX Di bagian behelnya Dia disediakan Dudukan box belakang Jadi ketika kalian Beli box belakang Tidak perlu Mengganti behelnya Biasanya kan Untuk motor-motor Pada umumnya Ketika kalian memasang Box belakang Itu harus beli Behelnya Yang support Dengan Bracketnya Sedangkan di PCX ini Bisa langsung Pasang boxnya saja Dengan bracketnya Tidak perlu Mengganti behelnya Sedangkan di Vario Tidak tersedia Kawan-kawan Jadi memang Secara keunggulan Si PCX ini Di atas kertas Banyak unggulnya Jika dibandingkan Dengan Vario Hanya menambah 1,6 jutaan saja Sekarang kita bandingkan Ke bagian Bodi belakang Jadi untuk tampilan Bodi belakang Sebenarnya Sama-sama besar Dan sama-sama gambot Namun tetap saja Di atas kertas PCX lebih besar Kawan-kawan Jadi PCX ini Dari bagian tengah sini Ke belakang Dia ukurannya Lebar Sedangkan untuk Vario Ke bagian belakang Dia semakin Ramping Dan lancip Di bagian Ujungnya Nah untuk warnanya Kebetulan disini Sama-sama hitam Dove Dan sama-sama Menggunakan emblem Jadi untuk Vario 160 ABS Dia menggunakan emblem Di bagian tulisan Vario nya Emblemnya ini Berwarna krum Sedangkan di PCX 160 CBS Juga menggunakan emblem Di bagian tulisan PCX nya Warnanya sama-sama krum Kemudian di bagian Step belakangnya Sama-sama model klik Berbahan aluminium Baik itu di Vario Maupun di PCX Namun secara tampilan Dan ukuran Di PCX Ukurannya lebih lebar Jadi tentunya Lebih nyaman ya Yang dibonceng di belakang Menggunakan PCX Dan untuk perjalanan jauh Di atas kertas Juga lebih nyaman PCX Karena posisi riding PCX yang paling nyaman Di antara Matic-Matic Honda Kelas 160 cc lainnya Kemudian di bagian joknya Di Vario ini Tampilan joknya Lebih simple Jadi hanya polos Jahitannya Hanya di bagian samping Kemudian bagian depan Di bagian tengahnya Sini terdapat Gundukan yang memisahkan Antara bagian belakang Dan bagian depannya Sedangkan di PCX Terlihat Konsepnya ini Lebih niat ya Jika dibandingkan dengan Vario kawan-kawan Jadi jahitannya Di bagian depan Kemudian di bagian belakang Dan bagian tengah Teksturnya pun berbeda Jadi di PCX Di bagian depannya Dia halus Nah depannya lagi Menggunakan motif bintik-bintik Di bagian belakangnya juga Jadi secara tampilan Sudah jelas Tampilan joknya PCX ini lebih mewah Dan lebih elegan Jika dibandingkan dengan Vario Yang kesannya Lebih simple kawan-kawan Nah jadi itu tadi kawan-kawan Perbandingan antara Honda Vario 160 ABS Jika dibandingkan Dengan PCX 160 CBS Dua Matic Honda Dengan basis mesin yang sama Konsepnya berbeda Selisih harganya Hanya 1,6 jutaan Jadi buat kalian Yang biasa mikir Mending ini Mending itu Saya rasa Ya mending PCX 160 Dengan cukup menambah 1,6 jutaan saja Oke mungkin cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Dan informatif tentunya Nantikan video-video Saya yang selanjutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton